Sampah organik lajimnya berakhir dengan sampah lainnya di tempat pembuangan akhir, yang lahannya kini semakin terbatas serta mencemari tanah dan air. Hal ini mendorong seorang desainer ekologi asal Australia, Andrew DeVries, membangun fasilitas pengolahan sampah organik terpadu. Berlokasi di Kebun Budi, Talangbuluh, Banyuasin, ia bersama produsen probiotik lokal menjalankan proyek yang dinamakan The Garden Ship. Andrew memanfaatkan sampah sisa makanan untuk diolah menjadi tanah kompos. Pengomposan dilakukan dengan budidaya cacing atau vermicomposting. Cacing akan memakan bahan organik dan menghasilkan kotoran yang kaya unsur hara. Untuk mempercepat proses pengomposan dan penyuburan tanah, Andrew menggunakan probiotik cair. Berbeda dengan pengomposan tradisional yang lama dan kurang oksigen, sistem vermicompost didukung probiotik cair membuat pengomposan berlangsung lebih cepat dan tidak menimbulkan bau. Sistem ini juga menghasilkan pupuk cair yang mendukung pertumbuhan tanah. Ketika kita melihat komposan tersebut di dunia, di dunia, di dunia dan di dunia, di dunia. Maksudnya dalam tempoh, mereka menghabitakan situasi dari banksi dan di dunia ini di dunia. Pemprov Sumatera Selatan mendukung pengembangan proyek ini karena bisa menjadi solusi penanganan sampah terpadu dengan memproduksi kompos dan menghasilkan tanaman pangan secara mandiri. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat mendukung apabila ini bisa menjadi contoh untuk dikembangkan di banyak tempat lainnya, terutama di Palembang ini yang memang timbulan sampahnya banyak, kemudian juga di sumsel, seluruh sumsel. Dan juga sejalan dengan program Bapak Gubernur, yaitu gerakan sumsel meneripangan karena bisa sambil mengolah lingkungan, bisa mendapatkan kompos dan bisa untuk memupuk tanaman yang ditanam oleh masing-masing rumah tangga masyarakat. Fasilitas serupa diharapkan bisa dibangun di banyak tempat selain memadukan pengomposan sampah dan penyuburan tanah.